Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak Ibu yang dirahmati Allah Seluruh ayat Al-Quran itu turun melalui perantaraan Malaikat Jibril Disampaikan oleh Malaikat Jibril Kecuali dua ayat Seluruh ayat Al-Quran itu turunnya di bumi Dari langit, dari Sidratil Muntaha Kemudian diturunkan, disampaikan di bumi Dimana Nabi SAW berada Kecuali dua ayat Yang dijemput oleh Rasulullah Di Sidratil Muntaha Di langit Saya ulangi Seluruh ayat Al-Quran Diturunkan melalui perantara Malaikat Jibril Kecuali dua ayat ini Dan tidak turun di bumi Tapi dijemput oleh Rasulullah SAW Di langit, di Sidratil Muntaha Apa dua ayat itu? Dua ayat itu adalah penutup dari surat Al-Baqarah Sebagai mana yang diriwayatkan oleh sahabat Ibn Mas'ud Radiyallahu Anhu Dalam satu hadis yang sangat terkenal Dikutip diantara lain oleh Imam Muslim Dalam Sohih Muslim Di bab atau di kitab Al-Iman Nomor hadis 173 Nomor hadis 173 Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Ketika Nabi Muhammad SAW Berisro' dan mi'raj Diisro'kan oleh Allah SWT Dijalankan Dan dimi'rajkan ke atas Beliau mendapatkan tiga hal Yaitu perintah sholat Dan yang kedua penutup dari surat Al-Baqarah Dua ayat itu Dan yang ketiga Beliau mendapatkan keistimewaan Berupa Ditundanya Dosa-dosa besar Umatnya Ya Sampai meninggal Sampai wafat Ya Kalau umat terdahulu Begitu dosa besar Langsung mereka harus Bunuh diri untuk Bisa Bertobat Kalau umat kita Apa Kalau kita umat Rasulullah Tidak demikian Nah Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Luar biasa ini Ayat Yang Dijemput di Langit Ya Bahkan Tidak melalui Malaikat Jibril Ya Tidak melalui Malaikat Jibril Maka Ayatnya adalah A'udzubillahimunasyaitunirrajim Silahkan Bapak Ibu buka Ya Kita sudah sama-sama Sering dengar ayat ini Dan bahkan mungkin kita Hafal ayat ini Ayat 285 Dan 286 Dari surat Al-Baqarah Kalimat Allah A'udzubillahimunasyaitunirrajim Bapak Ibu yang dirahmati Allah Saya ingin Kita melihat sejenak dengan lebih detail Dengan lebih dalam Bagaimana kondisi Situasi Kira-kira Yang dirasakan Rasulullah S.A.W Ketika itu Ya Yang beliau baru saja Ditinggal pergi Oleh istrinya Oleh pamannya Demikian pula kakeknya Dan orang-orang yang mendukung Da'wah beliau Sebagai seorang manusia biasa Yang memiliki juga Basyariah Atau Jiwa manusia Beliau sedih Beliau teramat terpukul Karena kehilangan orang-orang Yang betul-betul selama ini Menjadi Sandaran Bagi beliau Nah hadirin Jama'an Rahimah Kemudian Allah Isra'kan Allah Mi'rajkan beliau Dan Disidratil Muntaha Ketika Jibril Malaikat Jibril Tidak berhak Lagi Masuk Naik Menemani Rasulullah S.A.W Hanya beliau sendiri disitu Maka Allah Berfirman kepada beliau Ini luar biasa Seolah-olah Kata-kata ini Ini yang harus kita perhatikan Ini adalah Pujian Yang akan Meluluhkan Semua kesulitan Bayangkan Beliau adalah Satu-satunya Makhluk Yang bisa sampai Setinggi itu Bahkan Jibril A.S. Sebagai Punggawa Para malaikat Itu tidak punya akses Tidak punya akses Untuk menemani Rasulullah Sampai ke Sidratil Muntaha Hadirin Jemaah Rahim Kalimatnya Disitu Begitu Nabi S.A.W Ada disana Allah berfirman Kepada beliau Luar biasa Kata Allah S.W.T Sungguh Rasul Engkau telah beriman Terhadap apa yang Diturunkan kepada Engkau Bapak Ibu yang dirahmati Allah Luar biasa Kalau kita Selama ini Kita ulang-ulang Ayat ini Tapi kita mungkin Jarang memperhatikan Nabi Tidak dipanggil Namanya Tapi dipanggil Gelarnya Amanar Rasul Bimaun Zila Ilai Sungguh Rasul telah beriman Terhadap Apa yang Diturunkan Kepadanya Kenapa Ini menjadi Pujian Yang luar biasa Dari Allah S.W.T Langsung Karena Tidak mudah Bertransformasi Dari seorang Manusia biasa Menjadi Rasul Tidak mudah Beliau Kehilangan Semuanya Kehilangan Kemapanan Kehidupannya Yang selama ini Beliau rasakan Sedihnya Apa Kegembiraan Berganti dengan Kesedihan Hari-hari Yang biasanya Enak Berganti dengan Was-was Kalau ada Orang yang mungkin Dan lain sebagainya Bayangkan Seorang manusia Biasa Kemudian Satu malam Semuanya berubah Besoknya Kita harus Manusia biasa ini Harus mengatakan Kepada orang Sekelilingnya Hey Saya sekarang Menjadi Rasul Tuhan Kamu beriman Kepada saya Kamu selamat Dunia dan akhirat Kalau tidak Masuk neraka Bayangkan Betapa sulitnya Nah Bapak Ibu Hadirin Jamaah Rahimah Allah Amanar Rasul Bima Unzila Ilai Mirrabi Kuncinya adalah Beriman terhadap Al-Quran Rasul telah mengimani Apa yang diturunkan Kepada beliau Walaupun Secara Manusiawi Itu bisa saja Tidak dianggap serius Tapi itu tidak Dilakukan Rasulullah Beliau beriman Dan memegang Semua konsekuensi Dari keimanannya Ya Konsekuensi beriman Terhadap ayat ini adalah Kehilangan Kemapanan kehidupan Yang selama ini Telah beliau rasakan Sampai pada puncaknya Ketika beliau Diisrakan Dan dimi'rajkan oleh Allah SWT Itu puncaknya Nah Bapak Ibu yang dirahmati Allah Kalimatnya Allah Teruskan Amanar Rasul Bima unzila ilaihi Min Rabbihi Wal mu'minun Dan demikian pula Orang-orang yang beriman Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Dua ayat ini Ya Yang tidak turun di bumi Yang tidak melalui perantara Malaikat Jibril Dijemput oleh Nabi kita Muhammad SAW Langsung Ke langit Ya Ini adalah Apresiasi Terhadap Korban Yang Rasulullah Rela Berikan Demi mengimani Ayat-ayat yang turun Kepada beliau Dan demikian pula Kita Orang-orang yang beriman Jika kita ingin masuk Kedalam Barisan itu Kita jumpa lagi Pada video berikutnya Bapak Ibu yang dirahmati Allah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh